Pemirsa Inet TV, review produk kali ini adalah HTC S730. Kita lihat dalam kemasan penjualannya apa saja yang terdapat di dalamnya. Satu unit HTC S730-nya, satu unit charger, kabel USB yang juga bisa berfungsi sebagai charger. Ini adalah microphone dan earphone. Sekarang kita mulai melihat bentuk fisik dari HTC S730 ini. Kita lihat di bagian atasnya terdapat tombol power. Kemudian di sisi yang ini terdapat dua tombol fungsi dan satu tombol untuk menyalakan Wi-Fi. Di sisi satu lagi terdapat tombol kamera. Tentunya kameranya ada di belakang, juga di depan. Bagian bawah adalah satu port yang multifungsi. Ini bisa digunakan untuk charger, untuk USB, terkoneksi dengan komputer, maupun untuk audio headphone. Dia memiliki layar 2.4 inci, tombol navigasi 5 arah, tombol keypad standar, ada dua tombol fungsi, tombol home dan tombol back. Dia menggunakan sistem operasi Windows Mobile 6. Dia memiliki tombol QWERTY di balik layarnya ini. Jika tombol QWERTY itu dikeluarkan, otomatis orientasi layar akan menjadi landscape dari sebelumnya portrait. Kita akan mencoba fasilitas Wi-Fi. Setelah Wi-Fi dinyalakan, kita akan coba untuk mengakses situs internet. Setelah Wi-Fi-nya dinyalakan, kita bisa cek dengan browser. Dengan orientasi layar berdiri tegak atau portrait, tampilannya mungkin agak aneh. Kita bisa memilih tampilan seperti ini. HTC S730 ini dilengkapi dengan aplikasi Office. Aplikasi itu terdiri dari Excel Mobile, PowerPoint Mobile, dan juga Word Mobile. Pemirsa, demikianlah review kami kali ini terhadap HTC S730. Semoga Anda bisa menikmatinya. Wicak Hidayat, Inet TV. Terima kasih telah menonton!